Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas persamaan Boboiboy Movie 2 dengan Boboiboy Galaksi ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini, agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Apa lagi? Sarapan akulah Oke, yang pertama ini yaitu di saat awal Movie 2 mulai, Boboiboy dan Gopal ini ditugaskan untuk mengambil power sphera yang bernama Eggbot ya Nah, tetapi Gopal ini malah ngambil telurnya si monster yang mirip pinguin gitu loh Dan akhirnya induknya ini marah ya, serta ngejar-ngejar mereka gitu Terus, di Boboiboy Galaxy sama nih ya Jadi Gopal dan Boboiboy ditugaskan ke planet Gurunda Dia ini disuruh mengambil power sphera juga atau menemukan ya Akan tetapi, dia ini malah mencuri telurnya si monster Platipa Nah, pada akhirnya mereka ini dikejar-kejar ya, sampai terjadi keributan lah Dan datanglah bala bantuan lagi yang memisahkan mereka dari monster ya gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk persamaan nomor 1 ini Oke, yang nomor 2 ini persamaannya lebih detail ya Jadi, di saat Boboiboy dan Gopal sedang dikejar-kejar oleh monster yang seperti Paus dan pinguin Dia ini bersembunyi ya bersama Eggbotnya Nah, di galaksi gitu juga maksudnya sama lah ya Jadi, Boboiboy dan Gopal juga bersembunyi nih Dari monster Platipa sedang memegang telurnya gitu Gimana? Menurut kalian? Sama lah ya Maksudnya, jalan cerita itu hampir-hampir itu sama Cuman, bedanya yang itu salju, yang ini itu planet Gurunda atau di Gurun Sahara kayak gitu Oke, yang ketiga ini yaitu sama lagi ya Masih lanjutan yang pertama dan kedua Nah, di Boboiboy Movie 2 Gopal ini didapati sedang memegang bayinya si monster tadi tuh Karena udah menetas ya Dan Gopal ini dianggap mama sama bayinya Terus digigit gitu Yang mau nyebabkan ibunya ini makin marah ya Nah, yang pas di Boboiboy Galaxy Gopal ini kan telurnya pas banget netas juga ya Terus dipanggilnya mama juga Terus Gopal ini digigit ya sama monsternya Gimana menurut kalian? Sama kan? Gopal lagi yang kena bukan Boboiboy gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk bersama nomor 3 ini Oke, yang keempat ini masih sama ya Jadi kan Boboiboy dan Gopal ini dikejar-kejar Sama monster yang di movie 2 tuh yang gata mirip Paus Dan juga apa sih, Pingwin Kemudian yang datang menolongnya Yaitu Yaya ya Dengan menggunakan kuasanya nih Jadi monsternya ini diangkat gitu Nah, yang pas di galaksi Sama nih ya Boboiboy dan Gopal kan dikejar oleh monster platipah Dia ini juga diangkat sama Yaya ya Sampai tinggi gitu Tapi Yaya-nya mukanya beda lah sama yang di movie Yang ini cenderung kayak ceria Yang di movie tuh kayak cenderung dingin gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh Untuk momen persamaan nomor 4 ini Oke, yang nomor 5 ini jadi persamaan tentang pulang ke bumi ya Jadi di Boboiboy movie 2 Boboiboy, Gopal, dan kawan-kawan ini Mendapat izin untuk pulang ke bumi ya Dan akhirnya disetujui Nah, terus mereka ini pulang Dan samanya ini Mereka ini disambut oleh orang tuanya masing-masing Yang sedang menunggu di kedai Nyato Abba Pokoknya semuanya peluk-pelukan haru ini itu deh Kemudian pas di Boboiboy Galaxy Sama aja Mereka ini pulang ke bumi Dan juga disambut oleh orang tuanya masing-masing Di kedai Nyato Abba lagi Jadi intinya ini momen persamaan Penyambutan mereka tugas dari TAPOBS ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh Untuk persamaan nomor 5 ini Oke, yang nomor 6 ini Bisa kalian lihat Di saat Boboiboy movie 2 Ini mereka kan kedatangan retaka ya Yang baru bangun dari kristal tuh Kemudian langsung menyerang TAPOBS Karena ada info Kalau Boboiboy itu punya semua kuasa gitu Nah, kemudian Dia ini menyerang TAPOBS habis-habisan Nah, bisa kalian lihat ya Persamaannya yaitu Laksmana Tarung dikalahkan dengan mudah oleh retaka Yang mana Laksmana Tarung kan Pemimpin besarnya TAPOBS gitu ya Maksudnya salah satulah jajarannya gitu Nah, kemudian pas di Boboiboy Galaxy Sama juga nih Di episode terakhirnya Di saat melawan Kapten Vargoba Laksmana Tarung ini Kalahnya gampang banget Sama Kapten Vargoba Jadi, sarung-tarungnya itu Dilepasin pake Kuasa penariknya Kapten Vargoba Kemudian dibalikin langsung pingsan deh Bayangin Laksmana malah kalahnya gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 6 ini Jadi, persamaannya itu Sama-sama kalahnya Laksmana Tarung ya Aku Aku udah berjaya Oke Yang nomor 7 ini Epic atau keren banget sih ya Jadi, bisa kalian lihat Di Boboiboy Movie 2 Final Fight-nya itu Atau pertandingan akhirnya Atau pertarungan akhirnya Itu udah pasti melawan Retaka ya Jadi, Boboiboy melawan Retaka Yang dibantu teman-teman Nah, Boboiboy ini Mengeluarkan kuasa Fusion Kemudian Dia ini menembakkan Retaka Sampai ke angkasa Nah, bisa kalian lihat Di saat Boboiboy sudah menang Dia ini Pingsan ya Sampai-sampai mendarat Atau terjun ke sungai Atau kali lah Kurang lebih kayak gitu Jadi, intinya pingsan Kemudian pas Di Boboiboy Galaxy Dia ini kan Final Fight-nya Melawan Kapten Fargoba ya Yang mengeluarkan Boboiboy Solar Kemudian menembakkan Solar Ke Kapten Fargoba Sampai kebakar Hangus dan kalah Nah, dia ini Ujung-ujungnya pingsan juga ya Kemudian diselamatkan oleh Kapten Kaizo Dan berakhir di Markasnya Tempura Yaudah Kurang lebih Kurang lebih itu aja Untuk nomor Terakhir ini Nah, itu dia Kira-kira Beberapa persamaan Boboiboy Movie 2 Dengan Boboiboy Galaxy Kita ambil singkatnya ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Dan dibantu share Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Sebentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax